Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Yang saya hormati Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Gubernur NTT, Kepala Kota Kupang, yang saya hormati Dr. Nafzyah Benboy, Direktur Utama Rumah Sakit, beserta seluruh manajemen dan dokter, staf perawat yang hadir, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan Ratu Hanjang Mesa atas karunianya. Pada pagi hari ini, kita segera akan meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat, RSUB, Dr. Benboy. Ini adalah rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur, utamanya di NTT. Menempati lahan seluas kurang lebih 14 hektare dan bangunannya sendiri 35 ribu meter persegi. Ini rumah sakit yang besar sekali. Saya lihat juga alkesnya super modern, tadi saya lihat MRI, MRI, saya lihat CT scan-nya, saya berpikir, ini yang mengoperasikan ada enggak. Karena peralatannya betul-betul super modern, mestinya nanti bisa kerjasama dengan rumah sakit yang lain. Ada tadi seperti apa, CT scan, satu alat saja tadi saya tanya ke Pak Menteri Kesehatan, Rp20 miliar. Ini yang harus terus kita rawat. Dan semoga ini menjadi infrastruktur kesehatan di NTT dan juga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tidak usah jauh-jauh ke Jakarta, cukup di sini semuanya bisa ditangani. Dan yang paling penting juga penambahan SDM, utamanya yang dokter spesialis dan subspesialis, segera memang harus dikejar, agar kekurangan yang ada bisa segera dipenuhi. Rumah sakit ini menghabiskan anggaran kurang lebih Rp420 miliar. Tepuk tangan dong. Ini anggaran gede banget Rp420 miliar itu, enggak ada tepuk tangan. Tapi memang ini atas, tentu saja ini atas persetujuan juga DPR RI. Terima kasih Pak Meki dari pimpinan DPR RI yang juga hadir. Dan dengan memohon Rito berkah dan anugerah Tuhan yang meesah, pada pagi hari ini saya resmikan rumah sakit umum pusat Dr. Ben Boy, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Selanjutnya penandatanganan Prasasti. Selanjutnya penandatanganan Prasasti. Dengan demikian, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy Kupang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya penandatangan Prasasti.